Saya beli domba 3 ekor, kambing juga 3 ekor Pakai domba itu pakainya kok lebih mudah Cari itu gampang, itu dikasihkan, suka Terus akhirnya yang cocok saya domba Terus domba saya kembangkan Nanti indukan itu kelihatan kalau bunting Dari kapuran susunya sudah mulai turun Itu mulai dikasih Kalau 20 ekor itu gini mas Kan 20 ekor itu kan 2 kelompok waktu saya itu Dan saya itu jualnya itu lepas sapi di 3 bulan Gitu kan mas ya Jadi yang satu kelompok itu sudah lepas sapi ya Nanti kelompok yang satunya itu masih baru beranak Rata-rata yang minimal 10 indukan itu di angka 13 Paling banyak itu 18 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sihat-sihat dan baik-baik saja Kali ini kita jalan-jalan di Kota Kirik Singkawentar Yaitu di Kota Blitar ini teman-teman Ini kebetulan ada hijauan di dekat kandang Dan apakah ternak kambing ataupun domba Untuk full hijauan itu bisa sukses dan bisa Untuk menjadi besar Kita langsung saja tanya-tanya di owner Tandang Wedus Putih Farm ini Di tempatnya di Blitar Blitarnya mana ini mas? Desa Purwokerto, Camatan Serengat, Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Atas nama mas siapa ini mas? Kabupaten Berlian Pratama Berlian Pratama Oke mas Berlian ini Disana ada kandang ayam mas ini ya? Jee mas Ini ceritanya gimana mas? Dari ternak ayam terus ke ternak domba ini Dulu awalnya peternak ayam Saya ayam petelur Kita sewaktu menjelang corona itu Itu kendala Jadi kebanyak ada harga yang nggak stabil Itu yang agak telur Sama harga pakan itu nggak nutut gitu Terus saya mutuskan untuk berhenti Selain itu memang waktu itu Memang harga memang kurang bagus Untuk ayam petelur Akhirnya saya mencari peluang lainnya Terus Alhamdulillah ketemu domba ini Dan sampai sekarang Alhamdulillah cocok Dan berjalan sampai sekarang Kalau boleh tahu dulu ternak telurnya Ayam petelurnya berapa ekor mas ini? Sempat kapasitas sampai 5 ribu ekor mas 5 ribu ekor Dan untuk beralih ke peternakan domba itu Pertama kali beli dombanya berapa ekor? Jee Waktu dulu itu ceritanya saya itu beli domba 3 ekor Terus Terus sama kambing Kan saya itu nggak punya basic Apa ya masih merumput atau cari rukut Belum pernah Dari kecil sampai sekarang Sampai besar itu belum pernah Jadi saya milih Peternak apa yang cocok buat saya itu loh Nah saya itu Milih domba atau kambing lah Saya beli domba 3 ekor Kambing juga 3 ekor Pakai domba itu pakannya kok lebih mudah Cari itu gampang itu dikasihkan suka Terus akhirnya yang cocok saya domba Terus domba saya kembangkan Kambingnya masih tetap Belum saya kembangkan Soalnya cocoknya di domba Oh jadi memilih di domba karena memang Pakannya lebih mudah Untuk perawatannya gimana mas? Dari 3 ekor kemarin yang pertama 3 ekor kambing 3 ekor domba itu Lebih mudah domba atau kambing? Domba dulu 3 ekor Kambingnya 3 ekor Domba 3 ekor itu Makanya mudah Jadi saya nambah lagi Punya target Hitung-hitungan saya Saya itu kalau Gimana ya Kalau mau ternak Sebaiknya Tanpa kerja lainnya Kalau sedikit kan Nanggung waktunya Masih sisa banyak gitu loh mas Jadi domba saya nambah lagi Sampai total indukan itu 20 ekor Nah 20 ekor itu Saya peranakan Sampai sekarang gitu Perawatannya ya Saya nanam Tanam rumput Itu saja Terus sekarang Ditambah Konsentrat gitu saja Pak Tanya Oh ditambah konsentratnya itu Yang Braidingnya Atau seperti apa ini? Gini mas Kalau braiding Saya kasih konsentrat Cuma ada waktu tertentu Jadi waktu pembelian konsentrat itu Waktu menjelang kelahiran 2 bulan sebelum kelahiran Sebelum domba melahirkan itu Tak kasih konsentrat Dan 2 bulan setelah Beranak Jadi ada cempleknya itu Saya kasih konsentrat Selain itu Bulu hijauan Terus kalau untuk yang Pejantan-jantan Yang lepas sapih Terus yang Kecil-kecil itu Saya kasih konsentrat juga Oh jadi gak keseluruhan Dikasih konsentrat gitu mas ya? Enggak Ini yang disini ini Untuk yang apa ini mas? Ini pejantan-pejantan mas Yang pejantan-pejantan Yang nanti Ya bisa buat pejantan Ada yang bisa buat nanti Persiapan korban gitu mas Yang sana itu Oh ini semuanya yang Jantan-jantan gitu mas ya? Ini mas Dan sebagian ini banyak yang Habis laku gitu Atau gimana? Iya mas Jadi Kalau Di sini ada yang Harganya cocok ya Tak lepas gitu aja mas Enggak ditahan-tahan Sementing kalau Ada konsumen yang membutuhkan Harganya kita masuk Jadi jual mas Soalnya pertanak itu Ya gimana mas yo? Kalau kita jual sendiri Itu memang harganya lebih masuk Gitu aja wis Intinya langsung Perjualannya ke konsumen mas ya? Langsung ke konsumen Jadi untuk masa-masa Sebelum 2 bulan melahirkan Ini full hijauannya nih kan? Full hijauan Jadi full hijauan Di Losskan mawon Tapi banyak mas Ini banyak Kapasian Pakannya Hijauannya di silasa Atau gimana mas? Enggak mas Segar saya Hijauan segar semuanya Langsung cacah Langsung kasihkan Kita lihat yang ini mas ya Yang dikasih full hijauan ini ya Ini yang dikasih full hijauan Nah ini umur berapa Sampai berapa mas ini? Ini kolonian 3 bulan Jadi setelah nanti Indukan itu Kelihatan kalau bunting Dari Kapuran susunya Sudah mulai turun Itu mulai dikasih Konsentrat Gitu mas Nah ini untuk ternak 20 ekor domba Indukan mas ya Indukan itu Jeningan bilang kan Tidak perlu kerja yang lain Itu sebenarnya cukup memenuhi Kebutuhan juga mas ya? Alhamdulillah Cukup mas Tapi ya gitu kan Setiap orang kan Kebutuhannya Tidak sama Kalau ukuran saya ya Untuk 20 indukan itu Sudah cukup mas Dan sekarang itu Ya gimana mas ya? Karena tidak ada Kegiatan lain Ya mulai ditambah Ke trading Jual beli juga Domba Untuk Kalau Breding kan Jangka panjang Hasilnya Jampai Kalau trading nanti kan Bisa sedikit jual beli Ada pemasukan sedikit-sedikit Gitu mas Tidak full Hanya Mengandalkan Breding Kalau Kalau buat Sambilan Itu insya Allah Ya cocok Kalau domba Soalnya Hewannya itu Mudah perawatannya Pataknya mudah Jadi yang Ngerawat itu Tidak repot Gitu loh Dengan Indukan yang 20 ekoran itu mas ya Untuk misalkan ini Ini semuanya Full hijauan Mulai dari Awal Kawin Terus Bunting Bunting Sebelum melahirkan Dan setelah melahirkan Kalau saja full hijauan itu Kayak gimana mas ini Menurut jengan Hasilnya Sebenarnya cukup saja mas Tidak bagus Tidak kurang Tapi tetap Harus ada penambahan Konsentrat itu Soalnya nanti Kalau Dulu pernah Saya Kan Waktu dulu itu Kalau Informasi Bisa nol Apa Biaya nol Gitu kan Dengan Pemberian pakaan Hiduan saja Ternyata Untuk Peranaan Terus Kapuran Indukanya itu Kurang bagus Jadi Tetap harus diberikan Konsentrat Tapi hanya Waktu-waktu tertentu Mawon Jadi biar Apa ya Biayanya nanti Nutut Untuk dijual Anakannya Gitu loh mas Ada Ada untungnya Gitu Dari Umur Kebuntingan Sebelum Melahirkan Dua bulan Sampai Dua bulan Dan juga Masa Menyusui Itu Berapa persen Konsentrat Yang diberikan Mas Gini Untuk Sepuluh ekor Indukan Ya mas Saya kalau Persenannya Tidak pernah Hitung Cuma Saya Hitung Per ekor Itu Kasih Seribu Seribu Harga Konsentratnya Berapa Gitu Mawon Jadi kalau Sepuluh ekor Indukan Itu sehari Tak kasih Dua kilo Mas Soalnya per kilo Harga konsentratnya Lima ribu Oh jadi Sepuluh ribu Untuk Sepuluh ekor Jadi Dapetnya Perharinya Seribu rupiah Seribu rupiah Enggak Untuk konsentratnya Saja Per ekor Per ekor Itu waktu Menghadapi kelahiran Kebuntingan Mungkin di Atas tiga bulan Itu tak kasih Seperti itu Tak jatah Seperti itu Loh mas Biar nanti Hitung-hitungannya Itu nutut Untuk jualnya Soalnya Anu mas Kalau Dombanya Domba Biasa Biasa Seperti ini Kalau kita Mau jual Cempenya Mahal Kan Gak nutut Kalau mau Anu Makannya Beli Kalau bisa Dombanya Yang ditenak Yang bagus Soalnya Nanti kan Harga jual Cempenya Juga lebih Bagus Karena Pakannya Dombanya Itu Biasa Biasa Nanti Jualnya Juga Harganya Biasa Makanya Pakannya Tak Minim Mungkin Tapi Tidak Tidak Apa Ya Membahayakan Dombanya Jadi Cukup Saja Tidak Berlebih Tidak Kurang Mas Berlian Semuanya Untuk Ternaknya Full Domba Lokal Domba Lokal Cuma Pejantan Saya pakai Crossing Saja Crossing Apa Mas Pejantannya Ini Gimana Mas Saya Tidak Tau Silih Silih Tapi Kalau Teman Teman Bilang Itu Cross Merino Teksel Tapi Domba Mas Intinya Gritnya Masih Belum Terlalu Bagus Yang Mending Cadangan Pakannya Itu Adalah Pokoknya Lama Ternak Dan Pakannya Sendiri Dicoper Dulu Mas Ya Harus Chopper Menurut Saya Dengan Alasan Apa Mas Ini Mas Menurut Saya Kalau Dicoper Itu Bisa Gimana Domba Itu Bisa Memakan Maksimal Semua Termakan Hampir Semual Gitu Gitu Daripada Kalau Gak Dicoper Jadi Kita Itu Merumput Repot Capek Gitu Mas Kalau Gak Kemakan Semua Kurang Mareng Gitu Mas Jadi Kalau Dicoper Itu Semakin Kecil Kecil Dombanya Kemakan Terus Biasanya Kalau Gak Dicoper Panjang Panjang Ditarik Jatuh Sudah Gak Dimakan Lagi Gitu Mas Jadi Saya Itu Gimana Pakan Itu Semua Bisa Dimakan Kecuali Yang Benar Gak Bisa Dimakan Gitu Mas Kek Kulit Rumput Itu Kan Ada Yang Keras Itu Kalau Gak Dimakan Gak Apa Tapi Kalau Lainnya Bisa Dimakan Kadang Kalau Masih Panjang Ditarik Terus Jatuh Sudah Gak Dimakan Kalau Gak Dicoper Jadi Choper Menurut Saya Penting Meskipun Ternyaknya Dikit Atau Banyak Itu Buat Memaksimalkan Pakannya Supaya Terlepas Dari Yang Saat Ini Sambil Nyambi Untuk Jual Beli Ada Keluar Masuk Mas Ini Kalau Hitung Sebenarnya Indukan 20 Ekor Itu Panennya Berapa Bulan Sekali Dulu Pas Waktu Belum Trading Jual Beli Kalau 20 Ekor Itu Gini Mas 20 Ekor Itu Dua Kelompok Waktu Saya Itu Dan Saya Itu Jual Lepas Sapi Di Tiga Bulan Gitu Mas Jadi Yang Sudah Lepas Sapi Nanti Kelompok Yang Satunya Itu Masih Baru Beranak Jadi Dikatakan Per 6 Bulan Sekali Itu Bisa Jual Itu Kalau Dua Kelompok Ini Jadi Untuk Dua Siklus Itu Dua Kelompok Ini Per 6 Bulan Bisa Jual Anak Anak Kalau Tidak Ada Kendala Mas Biasanya Kan Gini Ada Yang Mundur Kawin Nggak Sesuai Jadwal Gitu Mungkin Ada Kendala Apa Nggak Tahu Saya Itu Mundur Nanti Kan Bisa Jadi 7 Bulan Lagi Ada Yang Jual Lagi Jadi Per 6 Bulan Itu Per Siklus 10 Ekor Dipanen 6 Bulan Per 6 Bulan Itu Rata Rata Jual Berapa Ekor Mas Rata Rata Minimal 10 Endokan Itu Di Angka 13 Paling Banyak Itu 18 18 18 Soalnya Nggak semua indukan Beranak Dua Malah cenderung Beranak Satu Itu mungkin Kalau teman-teman Ada yang Bisa memilih Yang beranak Dua Alhamdulillah Tapi di tempat Saya itu Yang Beranak Satu Itu Lebih banyak Daripada yang beranak Dua Dan Juga Untuk Yang Dumba Lokal Harganya Kisaran Berapa Untuk Yang Lepas Sapeh Kalau Anaknya Dari Crossing Saya Jualnya Kalau Pas Sapeh Umur 3 Bulan Sudah Laku Di Angka 1200 1200 Itu Jantan Putina Saya Buat Sama Saya Enggak Peduli Jantan Putina Yang Mending 1200 Kalau Mau Di Bawa Kalau Enggak Mau Tak Rawat Lagi Dan Alhamdulillah Selama Ini Laku Jalan Alhamdulillah Habis Semua Yang Beli Itu Yang Dulu Sudah Beli Mas 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 Kalau Ada Lagi Saya Buat Story W.A. Kalau Baru Lahir Terus Di Inden Mas Nanti Tak Pakai Sudah Paham Di Antara Itu Paling Murah 1200 Dan Tadi Kisaran Antara 13 Sampai 18 Ekor Ekor Per 6 Bulan Mas Dari 20 Tinggal Kalikan Mau Nanti Dikalikan Sendiri Kurang Lebih Per 6 Bulan 15 Juta Ada Lebih Dan Juga Nanti Pakainya Memang Pulih Hijoan Untuk Biaya Operasionalnya Sedikit Sekali Tadi Untuk Mendekati Masa Lahir Dan Perawatan Anak Setelah Anak Sentra Tidak Apa Diloskan Soalnya Anaknya Juga Nanti Belajar Makan Indukanya Juga Makan Kosa Sentra Nanti Anaknya Insyaallah Lebih Bagus Perkembangannya Daripada Kasih makan Hijau Jadi Intinya Ternak Jumbo Lokal Tetap Bisa Sukses Mas Alhamdulillah Masih Ada Untungnya Tapi Lebih Baik Yang Tidak Lokal Yang Kerasingan Soalnya Harga Jualnya Nanti Lebih Bagus Lokal Insyaallah Tetap Bisa Kalau Tapi Kalau Pejantannya Cari Yang Crossing Genetiknya Bagus Jadi Nanti Anaknya Lebih Menurun Ke Pejantannya Jadi Nanti Harga Jualnya Juga Lebih Tinggi Daripada Lokal Mas Tapi Setiap Peternak Tidak Sama Hasilnya Saya Seperti Ini Alhamdulillah Gimana Gak Tau Mungkin Rezeki Saja Tapi Ada Yang Sistemnya Hampir Sama Tapi Hasilnya Tidak Sama Bisa Dicontoh Mawan Buat Apa Sama Sharing Referensi Takutnya Nanti Kayak Gini Hasilnya Kau Sama Di Tempat Lain Itu Kayak Istilah Done Lain 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 Ikan Ya Sukses Selalu Mas Berlian Terima Kasi Banyak Insya Allah Kita Lain Waktu Ngobrol Lagi Sedikit Kita Review Untuk Peternakan Domba Lokal Yang Banyak Menggunakan Hijauan Dan Strategi Untuk Di Video Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Kebetulan Kita Sedang Jalan Jalan Di Kolod Blitar Mampir Sekalian Dan Teman Teman Bari Yang Ingin Pertanakan Dombanya Entah Itu Seperti Apa Pertanakan Dombanya Kambing Kalau Mau Direview Silahkan Komen Komen Dan Juga Langsung Jabri Sabri Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh